Halo semuanya, selamat pagi Jumpa lagi di channel aku Dan hari ini kita mau bikin apa lagi ya Aku tuh kebetulan lagi punya Pisang yang sudah mateng banget Kalo dimakan kan kayaknya udah gak enak ya Tapi kalo dibikin olahan satu ini Dijamin deh pasti anak-anak suka Nah disini akan aku siapkan Untuk pisang Tadi aku pake sekitar 3 buah pisang Tapi besar banget sih ukurannya Terus habis gitu di blender ya cin Kalo sudah kita masukin telur Dan telurnya disini aku pake 2 butir Terus tidak lupa juga Aku pakein sos kental manis sama vanili Supaya aroma dari telurnya itu Bisa teruraikan gitu Biar gak terlalu amis nantinya gitu Nah disini akan aku tambahkan gula Dan untuk pemakaian gula disesuaikan selera aja ya Karena konten aku kali ini tuh Tanpa pakaran cin Jadi semua itu serba dikira-kira Termasuk penggunaan terigu Disini aku juga kira-kira aja Sampai sekiranya si adonan ini Seperti ini untuk konsistensinya Dan kalo sudah seperti ini Kalian bisa siapkan untuk cetakan Cetakan apapun lah Disini aku pake cetakan kue bolu kayak gini Tapi kalo misalnya kalian gak ada Terus kalian mau pake cetakan twin wall atau apa Itu bisa banget dan terserah kalian ya Terus kalo sudah aku sudah panaskan kukusan Dan akan aku kukus sampe mateng Sekitar 35 menit berlalu Untuk adonannya sudah mateng ya Ini memang terlihat sedikit bantat gitu Karena memang dia tekstur yang diinginkan itu seperti itu Nah kita akan bikin nugget pisang nih cin Jadi tampilannya seperti ini Kita tinggal iris-iris aja sesuai selera Dan ini setelah diiris Jadinya sebanyak ini Terus untuk balurannya disini aku siapkan tepung terigu Yang dicampur dengan air Kalau sudah kalian bisa sisihkan terlebih dahulu Terus kemudian kita akan siapkan tepung roti Yang udah kita blender halus sebelumnya Nah tepung roti ini yang akan nanti kita gunakan Untuk membaluri adonan nuggetnya tadi Jadi tepung basahnya udah siap Kita tinggal celupkan aja ke tepung basah Terus lanjut ke tepung roti Lakukan seperti ini sampe semua selesai ya Dan apabila sudah selesai semuanya Kita boleh simpen dulu di freezer ya cin Supaya tepung rotinya tuh set dulu Dan disini aku sudah siapin untuk menggorengnya Ini kayaknya udah panas Kita tinggal masukin aja Dan goreng sampe berubah warna Kalian bisa angkat dan tiriskan Apabila warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan Dan biasanya aku makan ini pakai selai Atau pakai coklat glaze gitu Supaya tampilannya lebih cantik aja Bisa juga ditoping dengan keju Ataupun sesuai selera kalian deh Disini aku hanya akan pakai Coklat tiramisu seperti ini Terus kemudian ditambahkan dengan Coklat glaze yang lainnya Biar warnanya atau perpaduan warnanya tuh Cantik aja gitu Ini tuh rasanya enak banget Ada manis-manisnya Terus ada dari perpaduan pisangnya juga gitu Ini juga bisa banget dijadikan sebagai ide jualan lucin Jadi buat kalian semuanya selamat mencoba ya Hai thank you for watching my video Jangan lupa support channel aku Dengan cara klik subscribe Like dan komen Serta aktifkan tombol loncengnya Agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku Bye